12 mainan paling populer dipamerkan di London, Inggris. Acara digelar dalam rangka Jelang Libur Natal 2014. Jelang Natal, perusahaan mainan anak-anak pamerkan produk terbarunya. Mulai dari senjata mainan, boneka binatang, atau tokoh film animasi. Pameran bertajuk Dream Toys ini digelar Rabu Lalu di London, Inggris. Anak-anak pun diperbolehkan mencoba permainan yang dipamerkan. Dipamerkan 12 mainan paling populer musim liburan tahun ini. Salah satunya dari film Disney Frozen. Dengan dua tokoh utamanya, boneka putri Elsa dan Anna. Film ini merupakan film kelima terlaris dalam sejarah box office. So, we're here today to announce to the public and to customers what we believe in the toy industry are this year's dream toys. So, really the top 12 toys which we believe will be under the Christmas tree for 2014. Pokok animasi negeri Dongeng ini berhasil membuat Gracie Tomlinson tersihir. Bonneka putri Elsa dibanderol harga 676 ribu rupiah. Sedangkan boneka putri Anna, 328 ribu rupiah. Pokok teknal lainnya datang dari film Transformers, Tom and Tom Grimlock. Robot Transformers yang bisa dirubah menjadi dinosaurus. Robot ini juga mengeluarkan suara seperti tokoh aslinya. Ketika dirubah jadi bentuk robot, tingginya mencapai setengah meter lebih. Filmlock ini dijual dengan harga 1,7 juta rupiah. Tak hanya tokoh film yang menjadi pilihan, ada juga mainan interaktif bernama My Friend Kayla. Penggunaannya dihubungkan dengan aplikasi dalam smartphone. This is My Friend Kayla. She is an interactive doll. You download the free app to your Android or iOS smart device and then connect the two together via Bluetooth and she's ready to go. So, Kayla's got a massive personality in her database which is built into the app. So, she can talk all about her favorite things, about her family, what she wants to do when she grows up and so on. And if you want to know more general knowledge questions, she knows a lot already, but she can then go on to the internet, on to Wikipedia to find the answers there. Kate Smith suka dengan boneka berharga 715 ribu rupiah ini. I like Kayla because she answers the questions and talks about that you can play games and read stories with her. Tak hanya boneka, gadget juga menjadi mainan favorit seperti jam tangan ini. Bisa untuk menyimpan, mengedit foto, video, serta menyimpan games. Diperkirakan 2014 menjadi tahun terbesar dalam penjualan mainan sejak 2010 di Inggris. Penjualan mainan di Inggris tahun ini meningkat 6% dibandingkan tahun lalu. Terima kasih telah menonton!